Intro Itu apa sih yang harus diperhatikan oleh produser? Ayo kita ikutin lagi diskusinya Intro Kita sekarang belum bicarakan apa sih yang diinginkan fotografer terhadap produser-fotografer Jadi kita ada Mas Keli Kemudian ada Ivan Kemudian kita kedatangan si Mureng Pertama kali wajib dilakukan produser adalah Membaca brief email itu secara detail Agensi atau client itu ketika meng-email kita Itu dia akan membuat list detail dan briefing di email itu Jadi ketika kita sudah membaca detail Dan kita sudah memahami Kalau belum paham ya kita telpon Itu catupan quote yang akan kita bikin apa aja Fotografer yang ditunjuk itu juga di forward email itu Layoutnya seperti apa Jadi komunikasi dengan fotografer juga alangkah lebih baiknya Masalahnya sih juga karena fotografer punya treatment masing-masing kan Jadi mungkin treatment saya sama Mas Keli atau sama Ivan itu kan beda-beda ya Jadi aku nampakkan jadi produser jangan terlalu yes man sama klien Semua diturutin klien memang rajanya Cuman kalau kita nggak bisa ya jangan semuanya diyain Kita yang rugi Kemudian yang kedua Kalau produser inisiatif aja sih Sebelum ditanya-nanya itu penting banget Kalau sebagai produser itu perluas pergaulan Gaul rah Hip hop gue ini Jadi semakin pergaulanmu luas akan membantu banget Guncinya adalah produser itu seorang yang harus menjaga perasaan Dan kamu lakukan kesayang hati dan jahat Perhatian ke semua tim Kuncinya itu juga di produser Bagaimana produser menjagai hubungan baik dengan agensi Emoji fotografer, CD artis, orang wardrobe, make up artis Itu tugas sebagai produser harus bisa menjadi leader di situ Bikin checklist apa yang sudah apa yang belum Itu akan memilih moralisasi kita Keadaan kita bisa lebih sistematis Jadi kalau salah satu persiapan kita kurang matang Imbasnya itu banyak Jadi benar-benar sistematis Supaya tadi kayak menekankan menjaga keharmonisan Jadi intinya satu sih komunikasi Komunikasi Gestur Kamu harus bisa baca gestur Tapi gestur kamu harus benar-benar Yang membuat orang itu eager untuk meng-approach kamu Kamu harus di-respect people Kamu harus bisa lebih di-approach Tadi yang sebelum pemotretan itu harus baca brief detail Kemudian harus kesepakatan Terus tercatat ya Berarti tadi sama seperti yang dibilang si Ivan Bahwa jangan di-iain semuanya Jangan kita dianggap terlalu kaku aja Kalau kita nanti dianggap terlalu kaku Klien juga males lama-lama Ya diberikan alasannya kenapa gak bisa Itu harus ada kejelasan yang logis Kemudian kalau di meeting misalkan kita ada kekurangan sesuatu Jangan dibahas disitu terus Kata aja dulu nanti kita update hubungannya Kita bikin meeting biar tetap jalan terus Dan itu tetap tenang Badai pasti berlalu Di komersial pasti tiap komersial Tidak ada masalah Ketika kita bisa menjelaskan secara logis Tidak harus semua di-iain Tapi kita juga harus bisa meng-edukasi klien Itu penting Bukan kesalahan sih Di dalam produksi pasti ada miss gitu kan Menjadikan satu gitu loh Ya udahlah ini aja gitu Di-blend, di-campurin Sekarang setelah pemotretan apa? Sama lagi kayak ngebaca brief komunikasi Ya tugas utama produser menjagain timeline Jadi jangan setelah pemotretan Terus masa bodoh lah Jangan berpikiran seperti itu juga Service kita, perhatian kita Mengingatkan di sela-sela kesibukan mereka Inisiatif dulu makanya Inisiatif mereka kesibukan banyak Sama gue juga mau menekankan Bahwa keep them updated Itu membuat mereka lebih aman, tenang Walaupun saya percaya bahwa mereka Oh iya, thank you bro Kayak gitu loh Gue sih lebih lo pasangan di handphone Lalu masalah piling setelah pemotretan Juga penting banget ya Jadi sekarang eranya digital Itu backup yang bener gimana Misahin file-file Yang sudah kepilih Atau yang gak kepilih Tugas produser adalah Bertanggung jawab terhadap Kelancaran sebuah produksi Dan kelancaran itu tidak akan terlaksana Tanpa inisiatif dan komunikasi Yang utama adalah komunikasi teamwork Kita adalah teamwork Jadi kalau misalkan Lu cuma bisa mau edit aja Itu gak cukup Yang lu harus bisa adalah Bekerjasama, compromise, teamwork Dan maju bersama Ciao Okay Terima kasih Terima kasih.